Ah, apa? Jadi suaminya adalah Tuan Arga? Pintai Maleksa Apa yang aku lakukan? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Tuan Arga Wah Kelebihan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cukup menonton Terima kasih telah 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 menonton Hmm, saya ingin bertanya dokter. Kira-kira proses yang akan kami lakukan ini, apakah akan segera berhasil dokter? Dan kapan kami akan bisa mendapatkan hasil positifnya? Apakah langkah yang akan kami lakukan ini bisa dijamin keberhasilannya 100% dokter? Hmm, kalau untuk keberhasilan, selama ini kami bisa mengatakan 97% itu berhasil. Tergantung kesehatan dari calon ibunya. Jika ovarium atau indum telurnya bermasalah, maka kita harus melakukan tindakan operasi kecil. Ya, operasinya akan berlangsung selama 2 jam. Setelah operasi itu berlangsung, barulah kita bisa melakukan proses bayi tabung tadi. Jadi, kita tidak bisa menjamin karena semua itu adalah kuasa Tuhan. Apa? Jadi, sebelum proses yang sebenarnya dilakukan, akan diadakan operasi? Tindakan operasi dilakukan jika ada permasalahan di rahimnya. Apakah setiap tindakan ini akan menimbulkan rasa sakit yang sangat dalam kepada calon ibu yang akan melakukannya, dokter? Kenapa dia bertanya seperti itu kepada dokter? Dia masih terlihat sangat perhatian kepadaku, tapi aku tidak boleh tertipu akan perhatiannya. Kalau ditanya soal rasa sakit, ya, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Sebelum dilakukan operasi, pasien harus mendapatkan beberapa suntikan. Dan setelah itu, kita akan melakukan tindakan. Tindakan ini dilakukan jika ada permasalahan di rahim si calon ibu. Tapi jika semua itu tidak terjadi, maka proses bayi tabung bisa langsung dilakukan tanpa proses operasi. Apakah Anda sudah siap untuk melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan? Ya, saya harap kedua-duanya dalam kondisi sehat. Dan calon ibu juga tidak bermasalah agar kita bisa langsung melakukan proses bayi tabung tanpa melakukan operasi sebelumnya. Apakah Anda sudah siap, nyonya Alexa? Hmm, iya. Saya sudah siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hari ini, dokter. Dan saya tidak akan menunda setiap tindakannya. Apapun yang akan Anda lakukan, itulah yang terbaik. Agar saya bisa segera mendapatkan yang mereka inginkan. Baiklah dokter, tidak perlu kita tunah lagi. Lakukanlah pemeriksaan kesehatan sekarang juga, agar kami segera tahu bagaimana hasilnya. Oke, kalau gitu, untuk Tuhan akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter Yusibua. Dan untuk nanya Alexa, saya sendiri yang akan melakukannya. Hari ini hasilnya akan segera langsung keluar. Dan semoga saja kita sama-sama berharap hasilnya itu bagus. Dan kita bisa melakukan proses bayi tabung dalam minggu ini juga. Agar kalian segera mendapatkan hasil yang kalian harapkan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Mohon kerjasamanya, Tuhan dan Yunya. Relax ya Alexa, jangan sampai tegang. Aku akan selalu ada bersamamu. Ya, baiklah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.